Halo guys kembali lagi dari Totiya teknik drawing kita akan belajar atau Desk Empater untuk latihan bagian pemula di sini kita akan membahas cara membuat gambar seperti ini ya guys untuk latihannya kita langsung aja pilih bagian dua dimensinya dan kita akan pilih tampilannya coba lihat dulu tampilan kita pilih yang bagian ini terus tinggal kita akan lihat dulu gambarnya di sini ada segi empat ya guys ya kita akan bikin segi empat klik disini cari yang titiknya tengah seperti ini terus tinggal kita seperti ini nih dan kita akan lihat ukurannya berapa di sini ada 10 10 ya kecil Oke nggak apa-apa tinggal kita akan mana ukurannya disini kasih 10 dan disini juga kasih 10 terus tinggal apalagi disini disini ada ukuran apa diamator berlubang ya guys ya coba disini kita akan lihat gambarnya seperti ini seperti ini nih terus tinggal apalagi apa lingkaran lingkarannya itu diameter berapa nih diameter 2 jadi ininya itu dari titik R2 ya guys ya titik disininya itu kenapa bisa seperti itu jadi airnya itu kan R2 radiusnya terus diameternya disini pas titik coba kita akan gunakan plan dulu biar apa musik ini sini kan dua coba kita klik dua nah baru tinggal kita klik disini nih terus disini kasih dua nah seperti itu ya guys ya tinggal kita akan menggunakan plan lagi coba kita gunakan mana plannya seperti ini nih nah tinggal oke terus tinggal ininya bikin melingkaran aja ini karena lingkaran udah langsung aja dua diameter terus tinggal akan melihat diameter yang paling kecil itu berapa disini ada diameter dua juga disini kita kita akan lepikin juga nih dua nah terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan finishing tinggal kita tekin ke atas kita kecilin dulu aja diameter berapa paling kecil itu sekitar ketebalannya sorry ya ketebalannya sekitar tiga tinggal kita tulis aja tiga disini tinggal oke tinggal kita ulangi lagi klik disini eh sorry ini buat ukurannya nah terus tinggal kita lihat lagi apalagi disini paling besar itu diameter berapa diameter empat dulu empat terus kalau paling besarnya itu diameter berapa nih paling besar besar Oh kok enggak ada yang paling besar ini paling besar itu diameter di sini diameter empat kita kasih diameter lima aja ya guys ya di sini tidak ada ukurannya ini diameternya iya diameternya Hai ya diameternya enggak ada ini yang paling besar ini nih yang luar ini enggak ada apa diameter 4 oh iya yang ini sorry kalau yang ini itu sorry yang lingkaran itu adalah sebutnya radius yang ini ya guys ya jadi radius seperti ini nih 190 nih yang ini ya jadi tinggal kita akan apa aja kita langsung finish aja sorry kita langsung finish aja terus nah disini ada yang lupa ya guys ya kita ulangi lagi eh eh ada yang ke lupa di sini kita gunakan apa project dulu biar nanti ngikut ke atasnya lagi nah seperti ini hasilnya di sini ketinggiannya support berapa enam ya guys ya jadi kita kasih enam aja nah oke terus di sini ada berapa nah disini kan 90 derajat ya gesiap 90 derajat bukan 90 derajat ininya ya apa radius ininya ya berapa ya kita teritukan 5 coba kita kasih aja satu apanya aduh plannya nah nah ini plan 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 mana plan nah coba kita kasih satu disini nah seperti ini nih ya coba kita lihat lagi gemarnya di sini kan ada radiusnya soalnya enggak ditulisin lagi ini ini radiusnya berapa atau 0,5 apa satu apa berapa tapi saya disini pasti satu ya guys ya ini radius ininya soalnya kan 90 itu 90 itu dari jarak sepinggirannya nah sering seperti ini yang coba kita akan ya telur rapin dulu yang kita akan coba kita robit dulu deh biar enak nah ini sepenuhnya mudah ya guys ya sehingga kita kasih warna aja mana warnanya warna atas kayaknya coba yang ini nah seperti ini hasilnya oke itu dia guys ya cara latihan buat Vector Vector untuk latihan bagian pemula sepungga membuat videonya mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar nah disini ada diameternya seperti ini ya guys ya enam ada kekurangan jadi bukan lebih bawah sorry tadi jadi diameternya itu enggak nembes ke bawah ya guys ya tapi pas tengah disini enam kalau terus yang ininya ini gimana nih dia nembes apa enggak masa ininya ininya enggak nembes tapi yang kecilnya coba yang yang ininya enggak usah ditebusin aja guys ya nah caranya gimana nih saya kurang lihat kamarnya jadi kita akan klik disini di sini mana nih terus tinggal kita akan buat disini projectnya kita ulangin kita ikin nah disini kita puterin di sini kita kasih ke tiga ya geset itu tiga oke nah seperti ini ya biar enggak nembes tuh enggak nembes sesuai dari gambarnya tapi saya disini yang empat itu enggak nembes juga disini ya guys ya enggak ada gitu ya hebatnya tapi enggak papalah ini kayak kita tebusin aja ini sebagai batnya acuan gambar untuk latihan aja oke itu aja semoga memperhatikan videonya mau maaf mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini kalau ada kesulitan silahkan komentar sampai jumpa kembali guys